Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh mengadakan ibadah suri, ini semua adalah kasih karunia Tuhan, dan saya percaya bahwa kita tetap memiliki semangat untuk terus beribadah meskipun di era pandemi ini. Mari kita buka dengan doa. Tuhan terima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh mengadakan ibadah pada suri hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kami hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera. Meskipun kami hidup di era pandemi ini, kami tetap ingin beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tidak akan pernah surut Tuhan. Bahkan sukacita kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga tidak akan pernah surut. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami usir keluar, darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan akan pimpin ibadah ini. Dari permulaan sampai pada akhirnya, dan setiap jemaat yang beribadah kami yakin dan percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Salam. Jemua. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjanjikan sukacita rame zahtera dan berkelimpahan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah bosan berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan selalu manis ya, men. Jalan bersama dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Jalan bersama dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Jalan bersama dia, pasti ada sukacita. Oleh karena kasihnya, hatiku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, tamepi di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manisih Selalu manisih hidup bersama dengan Yesus manisih Selalu manisih bersama dia Bersama dia Bersama dia, bersama dia Sungguh manisih Jalan bersama dia Pasti ada sukacita Jalan bersama Yesus Hatiku kan sejahtera Oleh karena kasihnya Hidupku selalu bahagia Oleh karena cintanya Oleh karena cintanya Oleh karena cintanya Damai di hatiku Jalan bersama Jalan bersama dengan Yesus manisih Selalu manisih hidup di dalam Tuhan Yesus manisih Selalu manisih hidup di dalam Tuhan Yesus manisih Selalu manisih hidup di dalam Tuhan Yesus manisih Manisih selalu manisih bersama dia 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 Bersamanya Sumpah manisik Oh manisik 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 Sumpah manisik Haleluya Haleluya Mari bangkit bersama dengan Tuhan Kita akan mengalahkan Musuh kita Tuhan menara Tuhan kekuatan kita Gunung batu kita Yesus namanya Bangkit serukan nama Yesus Maju-maju Yang kegantuan sayang Kita buat Tuhan menara Tuhan menara Tuhan menara Dengan puasanya dengan kuasa namanya Tuhan menara Quantik serukan nama Yesus Maju Maju Nama Yesus, penara yang kuat Nama Yesus, ketawa kita yang berbunuh Nama Yesus, mengharapkan semua kesus Nama Yesus, di atas segalanya Mari bangkit bersama-sama Bangkit, serukan nama Yesus Yesus, Yesus Maju, katakan kuasa yang Kita berbunuh, tinggalkan, kalahkan cipu Dengan kuasa namanya Nama Yesus, penara yang kuat Nama Yesus, ketawa kita yang berbunuh Nama Yesus, kalahkan semua kesus Nama Yesus, di atas segalanya 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 Nama Yesus, Tuhan Nama Yesus, di atas segalanya 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 Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tambungki Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dikulikannya Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tambungki Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dikulikannya Ku diangkat dan dikulikannya Ku diangkat dan dikulikannya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Janjimu ya dan amin Janjimu ya dan amin untuk setiap kami Ku diangkat dan dikulikannya Aleluya 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Kujisatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Aleluya Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kenapa saya harus membahas tema ini Karena kita tahu Hati Tuhan Yesus Kristus Menginginkan Agar semua orang-orang Percaya Itu boleh bertumbuh Menjadi dewasa rohani Tuhan tidak ingin Supaya kerohanan kita menjadi Stagnan Yang tetap Tidak bertambah Tidak berkembang Dan tidak bertumbuh Tapi Tuhan ingin Supaya kita Bertumbuh dalam Kerohanian kita Sehingga Satu kali kelak Kita akan Tumbuh sampai Menjadi Sama Seperti Kristus Masalah sekalian Mari kita akan Seliriki Di dalam firman Tuhan Bagaimana Tanda Kedewasaan Rohani Itu Tanda yang Pertama Dari orang yang Dewasa rohani Adalah Memiliki Kasih Yang Melimpa Kalau kita Perhatikan Di dalam hukum Kasih Ini ada dua hukum Kasih Maka Saudara akan Mendapatkan Satu pernyataan Dari firman Tuhan Bahwa Semua hukum Taurat Dan kitab Para nabi Bergantung Pada kasih Dan bahkan Juga Tuhan Mengatakan Bahwa Kalau Kita mengasihi Tuhan Dan kita Juga mengasihi Sesama Maka kita Mengasihi Dengan Kualitas Yang terbaik Tuhan tidak ingin Yang setengah-setengah Itu tandanya Bahwa Sungguh-sungguh Kasih itu penting Bagi orang Yang Dewasa Rohani Mari kita akan membaca Matius Pasal 22 Ayat 37 Sampai 40 Jawab Yesus Kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Akal Budimu Ayat 38 Itulah Hukum Yang terutama Dan yang Pertama Ayat 39 Dan Hukum Yang kedua Yang sama Dengan itu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu sendiri Ayat 40 Pada Kedua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Hukum Taurat Dan Kitab Para Nabi Jadi Kedua hukum Kasih Yaitu Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihlah Sesamamu Manusia Tergantung Seluruh Hukum Taurat Jadi Betapa Pentingnya Kasih Yang Melimpah Kehidupan Seorang Yang Kepentingan Kasih Ini Ditekankan Karena Kita Harus Mengasih Dengan Kualitas Yang Terbaik Kata Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Akal Budi Menunjukkan Kualitas Yang Terbaik Dengan Kata Mengasih Sesama Manusia Seperti Mengasih Dirinya Dengan Yang Terbaik Itu Sebabnya Betapa Pentingnya Kasih Ini Bagi Seorang Yang Terus Bertumbuh Menjadi Dewasa Rohani Yang Kedua Itu Adalah Memiliki Pengetahuan Tentang Firman Allah Memiliki Pengetahuan Tentang Firman Allah Atau Kaya Firman Allah Karena Ketika kita Kaya akan Firman Allah Maka Kita akan Bisa menjadi Lebih bijaksana Kita Akan bisa Menjadi Lebih berakal Budi Dan Kita akan Bisa menjadi Lebih Memiliki Pengertian Mari kita Lihat Masmur 119 Ayat 97 Sampai 100 Dikatakan Demikian Ayat 97 Betapa Aku Cintai Tauratmu Aku Merenungkannya Sepanjang Hari Ayat 98 Perintamu Perhatikan Perintamu Membuat Aku Lebih Bijaksana Daripada Musuh-musuhku Sebab Selama-lamanya Itu Ada Padaku Ayat 99 Aku Lebih Berakal Budi Sekali lagi Aku Lebih Berakal Budi Daripada Semua Pengajarku Sebab Peringatan Peringatanmu Kurenungkan Kemudian Ayat 100 Aku Lebih Mengerti Daripada Orang-orang Tua Sebab Aku Memegang Titah Nah Surah sekalian Firman Tuhan Yang membuat Kita menjadi Lebih Bijaksana Firman Tuhan Yang membuat Kita menjadi Lebih Berakal Budi Firman Tuhan Yang membuat Kita menjadi Lebih Mengerti Jadi Tidak bisa Lepas Kedewasan Rohani itu Dengan Pengetahuan Atau Kekayaan Akan Firman Tuhan Semakin Kaya akan Firman Tuhan Kita akan menjadi Semakin Dewasa Rohani Itu sebabnya Kenapa kita Harus memiliki Gaya Hidup untuk Membaca Firman Tuhan Setiap hari Dimana kita Akan renungkan Firman Tuhan Dan kita akan Lakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Karena kita tahu Itu akan membantu Kedewasaan Rohani Kita Mari akan Kita melihat Tanda Kedewasaan Rohani Yang ketiga Adalah Memiliki Panca Indra Yang Terlatih Tujuannya Apa Saudara Memiliki Panca Indra Yang terlatih Adalah Supaya kita bisa Membedakan Yang baik Daripada Yang jahat Jadi ketika Panca Indra kita Saya tahu Mana Hal yang baik Mana Hal yang jahat Mari kita Akan membaca Saudara Ibrani pasal yang kelima Ayat yang ke-14 Tetapi Makanan Keras Adalah Untuk Orang-orang Dewasa Yang Karena Mempunyai Panca Indra Yang terlatih Ini Untuk Membedakan Yang baik Daripada Yang Jahat Nah kita Sudah mengerti disini Bahwa orang-orang Yang dewasa Rohani Itu Adalah Orang-orang Yang makanannya Adalah Makanan keras Bukan Lagi Susu Dan orang Yang makan Makanan keras Disebutkan disini Adalah Orang-orang Yang dewasa Dan orang-orang Yang dewasa Panca Indra Terlatih Saudara Sehingga dia bisa Membedakan Mana yang baik Dan Mana Yang Jahat Itu tanda Kedewasaan Rohani yang ketiga Mari kita Akan melihat Tanda Kedewasaan Rohani yang ke-4 Adalah Memiliki Pertumbuhan Di dalam segala hal Ke arah Kristus Sekali lagi Memiliki Pertumbuhan Di dalam segala hal Kepada Kristus Kalau kita Memiliki Pertumbuhan Di dalam segala hal Ke arah Kristus Maka Kita Tidak mudah Lagi Diombang Ambingkan Oleh rupa-rupa Angin pengajaran Oleh Permainan Palsu Manusia Oleh Kelicikan Manusia Yang menyesatkan Saudara Dan kita Akan menjadi Dewasa Bukan lagi Anak-anak Yang Mudah diombang Ambingkan Pengajaran sesat Tersebut Hal ini Ditegaskan Di dalam Efesus Fasal yang ke-4 Ayat yang ke-14 Sampai Ayat yang ke-15 Di situ Dikatakan Dengan sangat Jelas Ayat 14 Sehingga Kita Bukan lagi Anak-anak Berarti Kita adalah Orang-orang Dewasa Nah Tandanya orang-orang Dewasa itu Adalah Yang Kita bukan Anak-anak Yang diombang Ambingkan Oleh rupa-rupa Angin pengajaran Oleh Permainan Oleh Palsu Manusia Dalam Kelicikan Mereka yang Menyesatkan Tetapi Dengan teguh Berpegang kepada Kebenaran Di dalam Kasih Kita perhatikan Bertumbuh Di dalam Segala hal Kearah Dia Kristus Yang Adalah Kepala Jadi Tanda Kederaaran Rohani Disini Supaya Kita Menunjukkan Diri Bukan lagi Anak-anak Yang diombang Ambingkan Oleh Rupa Angin pengajaran Oleh Penelian Palsu Manusia Maka Saudara Perhatikan Baik-baik Kita Harus Bertumbuh Di dalam Segala Hal Kearah Kristus Jadi dalam Segala Bidang Kita harus Bertumbuh Kearah Kristus Itu Tanda Kedewasan Rohani Yang keempat Tanda Kedewasan Rohani Yang kelima Adalah Berintegritas Saudara Perhatikan Baik-baik Seorang Yang Dewasa Rohani Itu Pasti Seorang Yang Berbicara Sebagaimana Mestinya Seorang Yang Memiliki Maksud 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 Yang Murni Seorang Yang tidak Mengambil keuntungan dari firman Tuhan Tetapi Yang sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan Apa adanya Mari Kita akan melihat Di dalam 2 Korintus Pasal yang ke-2 Ayat yang ke-17 Disitu dikatakan Sebab Kami tidak sama Dengan banyak orang lain Yang Mencari Keuntungan Dari firman Allah Sebaliknya Dalam Kristus Kami berbicara Sebagaimana Mestinya Dengan Maksud-maksud Murni Atas Perintah Allah Dan Di hadapannya Jadi Ini menggambarkan Seorang Dewasa Rohani Yang memiliki Integritas Yaitu Orang-orang Yang tidak Mencari keuntungan Dari firman Allah Orang-orang Yang berbicara Sebagaimana Mestinya Dengan Maksud-maksud Yang Murni Saudara Ya Bahkan Kalau saya perhatikan Bagaimana orang-orang Berintegritas Digabarkan oleh Sabda Yesus Di dalam Matius 5 E37 Dikatakan Jika iya Hendaklah kamu Katakan iya Jika tidak Hendaklah kamu Katakan tidak Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Si jahat Jadi kata-kata ini Mengatakan Kita harus berbicara Sebagaimana Mestinya Kalau iya Katakan iya Kalau tidak Katakan tidak Itulah orang-orang Yang berintegritas Semua orang Yang dewasa rohani Pasti adalah orang-orang Yang berintegritas Nah kita akan Melihat tanda Kedewasaan rohani Yang keenam Yaitu Memiliki Kebiasaan Melakukan Perbuatan baik Memiliki Kebiasaan Melakukan Perbuatan baik Seorang yang Dewasa rohani Selalu Melakukan Perbuatan baik Sesuai dengan Rencana Allah Dan Kita akan hidup Sebagaimana Allah Merencanakan Atau Memaksudkan Kita Dimana Orang-orang yang menjadi Ciptaan Allah Itu selalu melakukan Perbuatan yang baik Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya Mari kita Meniliki itu dalam Efesus 2 yang ke-10 Karena Kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Perhatikan Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Perbuatan baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Yang Mau Supaya kita hidup Di dalamnya Jadi Kita ini Diciptakan Di dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan Pekerjaan yang baik Dimana itu sudah Dipersiapkan oleh Allah Sebelumnya Jadi Maksud kita Diciptakan Kita harus melakukan Perbuatan yang baik Itu menunjukkan Orang-orang yang dewasa rohani Yang Hidup menurut Rencana Allah Dimana Allah Memang merencanakan Menciptakan kita Supaya kita Selalu melakukan Perbuatan baik Dan ini Memang sudah Diteladani Melalui Teladan Yesus Kristus Yesus Selalu Melakukan Perbuatan baik Di dalam Dia Menyebarkan Pemberitaan Injil Kalau ada Kesempatan Dia selalu melakukan Perbuatan baik Melihat Orang-orang yang Menderita kelaparan Dia akan Memberikan makanan Orang-orang yang sakit Dia akan Menyembuhkan Orang-orang yang Kerasukan setan Dia akan Mengusir Setan-setan Dan roh-roh jahat Jadi selalu Perbuatan baik Dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus Karena Itulah sebabnya Yesus punya hati Yang penuh belas Kasian Kita juga harus Punya hati Yang sama Kita harus punya Kebiasaan Melakukan Pekerjaan yang baik Itulah maksud Allah Bagi kita Orang-orang Yang dewasa rohani Tanda Kedewasaan rohani yang terakhir Yang ketujuh Adalah Memiliki Tujuan Untuk Memuliakan Allah Memiliki Tujuan Untuk Memuliakan Allah Orang-orang Yang dewasa Rohani Selalu Memuliakan Allah Dalam setiap Gerak tingkah Lakunya Banyak sekali Ayat-ayat yang menyatakan Ini Mari kita akan menyediki Beberapa Dalam 1 Korintus 10-31 Dikatakan Aku Menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan Sesuatu yang lain Jadi segala sesuatu yang lain Yang kita lakukan dalam hidup kita Lakukannya Semuanya itu Untuk Kemuliaan Allah Ini jelas Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini Lakukan untuk Kemuliaan Allah Dalam Injil Yohanes 15 Ad 8 Itu dikatakan Bahwa kita harus Mempermuliakan Bapak Bagaimana cara Mempermuliakan Bapak Yaitu dengan cara Berbuah banyak Nah Kita akan melihat Yohanes 15 Ad 8 Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan Yaitu Jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah Murid Muridku Demikian juga Orang-orang yang dewasa rohani Itu harus memberikan dampak Bagi orang-orang di sekitarnya Sehingga akhirnya Mereka melihat Apa yang kita lakukan Mereka juga Memuliakan Allah Jadi kita seperti Terang dunia Ya Bukan seperti Terang 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 itu Itu selalu menerangi Kegelapan Memberikan dampak Kepada sekitarnya Tuhan katakan Akulah terang dunia Tapi Tuhan juga katakan Kamu adalah Terang dunia Jadi kita sama-sama Terang dunia Nah Surah perhatikan di Ramatius Pasal yang kelima Kemuliaan Allah Yesaya 43 Yang ketujuh Dikatakan Semua orang yang disebutkan Dengan namaku Yang ku ciptakan Untuk kemuliaanku Yang ku bentuk Dan yang juga ku jadikan Jadi perhatikan kata-kata Yang ku ciptakan Untuk kemuliaanku Jadi saudara Orang-orang yang dewasa rohani Itu adalah orang-orang Yang memiliki tujuan Memuliakan Allah Bukan Memuliakan dirinya sendiri Nah kita dapat simpulkan Apa tanda Kedewasaan rohani Tanda Kedewasaan rohani yang pertama Memiliki kasih Yang melimpa Tanda Kedewasaan rohani Yang kedua Memiliki Pengetahuan Atau Kekayaan Akan firman Allah Tanda Kedewasaan rohani Yang ketiga Memiliki Panca indera Yang Terlatih Sehingga Sehingga dapat membedakan Yang baik Daripada yang jahat Tanda Kedewasaan rohani Yang keempat Memiliki Pertumbuhan Di dalam segala hal Ke arah Kristus Tanda Kedewasaan rohani Yang kelima Memiliki Integritas Tanda Kedewasaan rohani Yang keenam Memiliki Memiliki Kebiasaan Melakukan Perbuatan Baik Tanda Kedewasaan rohani Yang ketujuh Yang terakhir Memiliki Tujuan Untuk Memuliakan Allah Amen Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Kalau hambamu Sudah menyampaikan Kebenaran firmanmu Biar firman Allah ini Tetap kami simpan Dalam hati kami Tuhan Untuk Terus Bertumbuh Sehingga kami Boleh bertumbuh Dalam kedewasaan Rohani Sampai kami Diubahkan Sama seperti Yesus Kristus Tuhan Juga berkati Setiap persembahan Persepuluhan Yang diberikan Jemaat Untuk pejantuhan Di tempat ini Pakai GPS Jemaat Sawahan Menjadi saluran Berkat Tuhan Untuk bisa Memberkati Orang-orang lain Juga Tuhan Kami berdoa Untuk negara kami Republik Indonesia Bapak Presiden Wakil Presiden Para Menteri TNI Polri Agar mereka semuanya Boleh Memerintah negeri ini Dengan takut akan Tuhan Dan Juga Tuhan Mereka semuanya Boleh Membawa Bangsa Indonesia Mencapai Masyarakat adil dan makmur Material dan spiritual Tuhan Bahkan Empat pilar kebangsaan Bisa tegak berdiri Di bumi Nusantara ini Baik Pancasila UD45 Dan NKRI Dan Bineka Tunggal Ika Tuhan Tuhan Kami juga berdoa Agar setiap Berkat-berkatmu Itu Jadi Atas kami Sesuai dengan firmanmu Itu sebabnya Pada saat ini Tuhan Hambamu akan mengimpartasikan Berkat Kepada seluruh jemaat Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati Segala Usaha Pekerjaan Saudara Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati segala Pelayanan Saudara Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati Saudara Dengan umur yang panjang Tuhan memberkati Saudara dengan Kesehatan ilahi Tuhan memberkati Saudara dengan Pemeliharaan Allah Tuhan memberkati Saudara dengan Perlindungan Allah Dan Tuhan memberkati Saudara dengan Penyertan Allah Dari sekarang Dan sampai Selama-lamanya Bahkan kami Secara Turun-temurun Keturunan kami Diberkati Dengan keberhasilan Dan keberuntungan Dan Tuhan Rancangkan Masa depan Yang penuh harapan Kasih karunia Daripada Allah Bapak Cinta Kasih Allah Putra Serta Persekutuan Allah Kudus Memberkati Dan menyertai Kami semuanya Mulai sekarang Dan sampai Selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Salam 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 Damai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati